Buat tahun lalu ya, kita menghabiskan bulan ramadhan di ICU, bahkan lebaran, pertama kalinya nggak ada mama, tapi alhamdulillah dengan kehadiran tante-tante, bapak, keluarga, semua, benar-benar bikin hati kita hangat. Lupa mungkin nggak akan pernah ya sama alam rahum, tapi kekosongan-kekosongan nggak ada mama diisi sama Mita, sama Bu Dewi, sama bapak, jadi aku sama Riri selalu ngerasa mama tuh ada di sekitar kita. Yang mungkin juga dirasain sama Iko, sama Angga gitu, yang bikin aku bersyukur berada di keluarga ini, karena semuanya dirangkul gitu Pak. Kalau di rumah ini, ini kan malam takbiran, itu pasti Bu Dewi juga udah sibuk masak ya Bu ya, untuk menu besok pas lebaran. Biasanya apa sih Bu menu yang istimewa dari rumah ini? Dari dulu tuh sampai sekarang, dari waktu Ibu masih ada, kita tuh biasa masak curry ceker, jadi kita tuh nggak bikin kayak orang yang opor dari ayam utuh, dagingnya dibagi-bagi, nggak. Tapi kita kakinya aja, sampai kadang... Kenapa nggak punya duit maksudnya? Gitu sih, ya emang anak-anaknya susah, sukanya gitu aja kali biar mau sekali masak untuk semua cucu-cucu, dan habis dalam satu hari. Siang-siang cari karena ingat Riri sama Risa, seneng gimana gitu, Ibu bilang. Akhirnya pergi ke pasar baru. Apakah saya hitam, Pak? Abis dikamu. Agak sedih ya, kalau itu mah sedih banget sih, soalnya... Agak langsung ingat kakak aku kan, teh Eli gitu kan. Jadi saat itu teh Eli paling besar, dan dia nge-handle semuanya, sampai beberes, bikin kue, bikin apa, semua tuh teh Eli. Terus nah, aduh aku suka ngerasain itu kakak aku, ini pada ponakan aku. Tete Karawasnya, iya nge, urangnya tersunggian takbiran ya teh. Muhun. Se-meramadhan seribu opat ratus opat puluh lima hijri. Anak urangnya, ya deh, harapannya mudah-mudahan. Sauk urangnya, rales sesuai mimpilatanku Allah. Amin. Saya ditapi kemantin aja. Anu tangtos nadei. Nenak mudah-mudahan orang dipaparin yus, Pak. Di panjang genyus, Pak. Ya setepang lagi, serang ramadhan seribu opat ratus opat puluh lima hijri. Heeey. Alhamdulillah. Ini juga ngobrol ya. Malam takbiran. Alhamdulillah. 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 Puasa dong. Salah, salah. 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 Salah, ya Allah. Salah. Alhamdulillah. Salah, salah. Musuh. Memang ini bapak pominya incus, Anes? Sares, bapaknya. Iya, baru baca yuk. Iya, akhirnya kita sudah berada di penghujung bulan Ramadhan. Dan ini untuk pertama kalinya saya dan keluarga besarnya Juna Risa itu... ...akhirnya gue publik di depan kalian semua. Di belakang saya ada kakek tercinta. Terus ada tante, siapa aku perkenalkan diri? Aku Newi atau Bu Dewi, tantenya Risa. Jadi cuman tantenya Risa doang. Tantenya Risa doang, ini kan tantenya semuanya. Aku ada loadingnya, maaf abisnya lagi flu. Jadi tantenya semua, hal yang di ujung sana yang udah famous banget. Siapa? Aninda. Kalau misalkan teman-teman yang ikutan YouTube membernya Juna Risa... ...pasti udah tahu kalau Ninda itu siapa. Karena dibahas di YouTube membernya Juna Risa... ...tentang tante kita tersayang yang kalau ada bi hitam... ...udah pasti heboh aja. Bapak, ku maaf pak, sebulan ini Bapak masih menjalankan ibadah puasa... ...itu banyak yang nanya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih kekuatan oleh Allah... ...untuk melasakan hal itu. Ada satu dua apa yang nyembocor, itulah pijak ya. Karena Bapak katanya kalau udah ujur, udah tua itu bisa pijak... ...tapi selalu ingin berusaha untuk melasakan sahur. Kalau anggap, pijak juga nggak? Itu masih muda, tuh. Oh, tuh nggak boleh. Masih muda. Mudah belia, Pak. Mudah belia, tapi harus kodo dan dibayar. Tapi aku mah anak cucu yang baik. Iya, pasti. Kalau Bapak lagi nggak kuat, Pak, saya teman ini. Iya, iya. Terima kasih. Baik saja ya. Percaya. Iya, tapi Bapak sama sama muayeda. Cuma kekurangan Bapak Teta, itu kurupuk sambal. Jadi pas buka puasa, makan kurupuk sambal dan cengeng. Jadi kemahnya kena. Tuh. Sifat yang nggak bisa dibuang. Sebetulnya, dimarahi atau ditenggur, kemah. Ah, tetap lagi kita udah ngasih. Tapi, saya sih, iya. Nanti rame. Kumar lagi ngerasa di pasar, nggak tahu. Itu kurupuk sambal. Ada hikmahnya. Jadi Bapak sehat-sehat karena nggak makan kurupuk banjur. Itu sembah dintar kurupuk sambal. Asal rumahnya ada maway. Tapi itu Bita, ini salah satu makanan khas di rumah ini ya? Betul. Dan itu kecil Bita. Dan itu jangan salah yang masak, itu Bapak. Dari dulu. Dari dulu. Karena Bapak itu sayang banget sama ibuku. Jadi kadang ibu nggak usah masak. Bapak yang masak. Walau Bapak itu adalah putra laki-laki bungsu ya Pak. Di rumah. Di Ogo kan, di Ciamis. Tapi Bapak yang menghendal. Bahkan, bagaimana istrimu selalu menelepon Bapak untuk menanyakan resep. Cucu Menatu. Serius. Cucu Menatu nanyain resep. Dan bahkan yang di Australia. Cucu. Cuma itu. Nolapun Pak. Saya mau masak ini apa bumbunya. Dadinya ayah bumbu. Seolah dia mah. Kiat 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 sana sana. Enjir nolapur Pak. Hemat. Rauh pisan. Ada mal sembur. Aku juga kan minta resep ke Bapak. Minta doa deh mau masak ke Bapak. Ini paling sering tiap malam minta resep. Kalau di rumah ini. Ini kan malam takbiran. Itu pasti Bu Dewi juga sudah sibuk masak ya Bu ya. Iya siap. Untuk menu besok pas Lebaran. Biasanya apa sih Bu menu yang istimewa dari rumah ini? Dari dulu tuh sampai sekarang. Dari waktu Ibu masih ada. Kita tuh biasa masak kari ceker. Jadi kita tuh nggak bikin kayak orang yang opor dari ayam utuh. Dagingnya dibagi-bagi. Enggak. Tapi kita kakinya aja. Sampai kadang. Kenapa nggak punya duit maksudnya? Enggak sih. Ya emang anak-anaknya susah. Sukanya gitu aja kali. Ini ada. Bikinnya 10 kilo gitu kan. Sekali biar sekali masak untuk semua cucu-cucu. Dan habis dalam satu hari. Ada yang duduk ya. Ini soalnya krisap kaki. Ayam itu kan kadang-kadang susah ya carinya itu. Sehingga Bapak waktu itu. Siang-siang cari karena ingat Riri sama. Risa seneng gimana gitu. Ibu bilang. Akhirnya pergi ke pasar baru. Cari. Ini. Dau-dau ada. Eh kok. Iko kok. Marah. Kasih apa. Suike. Bapak marah. Betul Bapak itu masih yang kuat. Tapi Bapak ini haji ya. Saya tidak makan suike. Saya cari kaki. Ayam dari cadung gue. Bapak putar Pak. Iyo ayo 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 ayo. Itulah ceritanya. Bapak apa-apa Pak. Iko resepnya. Iko suka. Kodok. Sama Mas Beg. Ya karena wajah Bapak seperti Tainer. Jadi mereka juga gak selesai demikian. Bapak saya hitam Pak. Abis. Abis dikawung. Tos tiba. Tos tiba. Tos tiba. Tos tiba. Nah Bihita apa sih yang dikangenin dari masa-masa lebaran di rumah ini. Waktu Bihita masih kecil bersama adik kakak. Agak sedih ya. Kalau itu mah sedih banget sih. Soalnya. Agak langsung. Ingat kakakku kan. Teheli gitu kan. Jadi saat itu Teheli paling besar. Dan dia ngehandle semuanya. Sampai beberes. Bikin kue. Bikin apa. Semua tuh Teheli. Terus nah. Aduh aku suka ngerasain itu kakak aku. Ini pada ponakan aku. Jadi pada saat si Adeni misalnya ngerokok atau apa. Teheli itu langsung beres-beres. Semua diumpetin. Jadi ngambut awas ya. Punya suaminya ngerokok nanti. Padahal emang akhirnya papa yang gak ngerokok ya. Jadi gak boleh ada kotor di meja ini. Langsung diambil. Kalau ada asbak. Diambil. Kayak gitu. Nah terus kalau yang kita seneng. Bikin makanan ibu. Terus setiap ada model masakan baru. Alat-alat gitu. Itu bapak kan. Bapak kan kerja di Telkom ya. Di alun-alun lah. Jadi kalau. Pak ada model alat untuk masak baru. Nanti bapaknya bawa. Zaman dulu tuh orang masih susah. Kita udah punya bikinan cistik. Dan itu bikinnya tuh gak tanggung satu black yang segini. Yang gede-gede-gede. Nah mama punya pacar. Dateng lah pacarnya. Mama siapa? Mama Ellie. Mama Ellie cantik banyaknya. Aku bilang. Ellie itu tuh apa? Manisan ginko. Jadi itu kadang-kadang kita ketawaannya lucu ya. Lu gak tau yang menet gua. Parut kakak aku loh. Parut kakak aku. Parut kakak aku. Parut kakak aku dan keluarga ini. Resurse gimana kita? Jadi kalau bikin sesuatu kayak cisti, kue bawang itu dalam jumlah banyak. Dalam jumlah black-black. Dan itu dibagiin. Dan itu dibagiin. Dan rumahnya ini rumah tuh kayak warung. Semua orang tuh dateng ke rumah tuh bukan lebaran aja. Pak ya ibu tuh nyiapin nasi. Itu sebuah ku gede. Dulu kan belum ada magic home. Jadi sebuah ku gede. Orang-orang kesenian dateng ke rumah ibu. Ya ampu ya. Jadi ibu udah nyiapin makanan apa. Dan ibu kalau misalnya dateng. Oh dia sukanya ini tau tau ke warung beliin. Jadi marakan. Apalagi lebaran gitu. Lebaran udah apa ya. Rame banget gitu. Ya bikin kayak stengel itu sih. Sampai mau kabur-kabur ya. Udah gede-gede banget tuh. Banyak. Misalnya udah pusing. Udah bikin gitu. Dan mama kan pintar masakan. Oh bikin ini, bikin ini. Sama. Tapi memang di rumah ini tuh. Banyak pisan saudara yang dateng. Mengunjungi bapak. Makan pasti ya di sini ya. Ya emang harus makan. Jadi makannya tuh di rumah ini gitu. Biasanya kayak gitu. Bahkan gini. Kalau tetangga atau saudara yang gini. Kalau nengok orang sakit ya amit-amit. Di keluarga kita yang sakit. Katanya. Jangan bawa besuk. Jangan bawa apa-apa. Karena di sana disiapin makan. Yang datengnya pada makan. Eh ini kok yang bopoe-bopoe gitu. Jadi udah lihatnya. Bapak ya ke ibu. Atau ke anak-anak yang sudah gede. Paling gak senang. Kalau. Tepat nasi kosong. Harus isi terus. Apa sebabnya. Kalau ada tami. Bilih laparin. Tinggal nyodorkin ayah sanggung. Soal. Apa lauk-pauknya gampang lah. Di ganda sarang uyang ya. Saya sanggung. Dan itu yang kerasa. Dan ternyata itu. Seperti tadi. Bihajinnya Yaskin. Bahwa orang-orang seni itu begitu. Tapi. Ya Alhamdulillah. Nurun sih. Ke cucu-cucunya ya. Diri banget pokoknya. Diri banget. Diri tuh paling suka berbagi. Nanti aku ajarin. Tenang. Kalau Pak Rul. Kamu waktu kecil di keluarga kita gimana? Kesan-kesan. Datangnya pas udah gede. Udah meletak gini ya. Ada yang penasaran ya. Pengen ngobrol mumpung kita ngumpul nih. Tentang segala macam aja ke Bapak. Iya. Mohon Pak. Seher Pertarosan. Itu mungkin yang tadi kita ngobrolin Nenek. Seher Pertarosan. Seher Pertarosan. Salah Pak. Biasana kan Pami keluarga mah. Selalu ayub. Apalagi kita mah selalu berbarengan. Apakah itu terjadi juga sama. Yang sudah meninggal. Karena banyak juga sih yang. Yang bertanya. Kata-kata orang tua memang demikian ya. Dalam masa-masa akhir Ramadan. Itu ada izin dari Allah. Sepuh-sepuh kita hadir. Ke rumah keluarga untuk menengok keluarganya. Yang tentu. Yang diharapkan keluarganya sedang beribadah. Beribadah. Berkumpul. Sudah takbir. Sudah takbir. Itu gembira sekali. Terus Pak. Terus Pak. Kalau bulan. Eh. Pas lebaran. Apakah betul. kita bisa melihat almarhum-almarhumah keluarga kita yang sudah berpulang. Tidak. Nah ini ya. Kalau bisa. Kalau Bapak katakan betul. Kok seperti yang saya bisa lihat. Tapi kenyataannya kalian kan bisa melihat. Bagaimana waktu Hari Raya Idil Fitri itu. Kita upamah jarak ke makam. Siapa yang terlihat disitu. Dengan izin Allah. Semua ada kan. Semua ada kan. Tapi bukan bohong Mbak. Kalau Bapak nyebutkan. Oh betul bisa. Gak bisa itu. Tidak bisa. Tapi hanya kalian juga. Bisa menyatakan. Bisa melihat. Kalau kita berjarah. Dan ke Hari Raya Idil Fitri. Ke makam-makam leluhur keluarga kita. Itu keluarga kita akan kelihatan disitu. Oh jadi alangkah baiknya. Dengan sedum. Dengan pakaian yang bagus. Alangkah baiknya nadran tuh. Iya. Pada saat bulan Ramadhan. Di hari lebaran. Di hari lebaran itu ya. Jadi kayak dikunjungin juga. Hari pertama atau kedua. Ya karena penuh gitu. Oh makanya. Jadi salah satu kebiasaan keluarga kita juga ya. Iya. Biasanya di hari kedua lebaran. Jeffrey nih. Sebagai yang. Apa istilahnya. Pendatang di keluarga kita. Apa sih perbedaan. Yang Jeffrey rasakan. Ketika Jeffrey. Bersama keluarga Jeffrey. Terus. Masuk ke keluarganya Anggi gitu. Hal yang paling. Simple sih sebenarnya. Kalau dirumah itu kan. Gak ada budaya salam. Jadi kalau. Masuk. Ke rumah. Atau mau. Pergilah itu gak ada salam. Pas disini kan. Digait terus sama dengan kalian. Ya salam dulu salam. Oh salam. Semua ya. Semua salam. Banyak salam. Pertama kali kesini kan. Salamnya banyak. Dikuti. Di ikuti terus terasa. Oh ini ya arti keluarga tuh ya. Dimana dari hal yang simple. Salam dulu. Terus. Coba untuk mengambil hal yang baru. Akhirnya dapat sesuatu yang. Bisa saya tularkan ke keluarga. Dan semuanya ikut juga salam. Oh. Alhamdulillah pak. Jantan salam. Oke. Apa. Kalian. Yang simple ya. Terus. Lebih dari itu ya. Banyak bisa. Dan. Yang bapak sarankan. Jangan lupa. Puasa 6 hari. Di bulan sawah. Sama dengan puasa 1 tahun. Tapi jelas. Utang kita harus bayar dulu. Oh. Oh. Langsung. Usahakan. Aku mau nanya teh. Jadi. Apa. Mengenai salam. Nah. Kita kan pak. Pami lebaran teh. Sok ayah sungkem. Itu. Dari dulu emang kayak gitu pak. Oh iya. Dari jaman dulu pisah. Jaman dulu pisah. Jaman dulu. Jaman bapak masih kecil juga. Kalau tamu datang. Bapak sudah begini. Nanti. Ke orang tua dulu. Jadi yang. Miskun bapak udah duduk disitu. Tapi tetap gue kakek dulu. Gitu. Jadi yang dulu tanya gitu. Ya. Karena kita kan suka ngantri dulu salam. Iya. Sampai sekarang. Dan lagi kalau di kampung ya. Seperti di Ciamis. Itu yang tidak kena food. Kalau kita kan berjarah. Jalan gitu. Enggak kena gue di jalan juga. Salam terus. Salam terus. Miskun terkena. Karena sudah terbiasa gitu. Rasa dalam hatinya itu. Saling memaafkan gitu. Aduh. Tapi memang sih. Bisa di. Bisa dilihat. Iya. Memang. Kalau lihat saudara-saudara gitu. Yang datang dari Ciamis gitu ya. Semuanya itu memang santun gitu ya Pak. Masih. Kebudayaan itu masih. Terasa gitu. Karena lingkungan keluarga disana demikian. Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang gitu. Ya kita. Udah banyak lah kan di kota itu. Karena lingkungan kita. Pergaulan kita. Kadang-kadang. Ada seperti perbahan gitu. Iya. Dan untungnya. Ada Bapak yang membimbing cucu-cucu ya Wita ya. Jadinya. Masih ada gitu budayanya. Karena banyak keluarga-keluarga sekarang. Yang antara. Paman dan keponakan itu udah nggak kenal gitu. Udah disayang sekali kan. Kalau begini makan. Bapak selalu ngajurkan. Paling tidak. Kalian sudah tahu siapa. Bau ya. Jadi anak dari cucu. Itu sudah tahu. Jadi nanti. Paling-paling sedikit harus. Punya anak cucu siapa. Oh gitu. Jadi kita punya anak. Punya cucu. Cucu punya anak lagi. Seperti. Bapak keare. Nah itu. Oh gitu. Nah gitu. Terus tahu. Kadang-kadang kan. Baru sampai ke anak-anaknya udah nggak lupa. Itu yang. Harus kita jaga terus. Jadi meskipun Bapak nanti sudah nggak ada. Jangan lepas. Harus itu. Oh. Salah adi ah. Jangan adi ah. Nah. Kita happy-happy aja. Di bulan puasa. Di bulan Ramadhan. Di akhir Ramadhan. Biasanya. Kebiasaan kita tuh. Suka dikumpulin sama Bi Ita. Itu dari zaman kecil. Dikumpulin sama Bi Ita. Nah. Kita suka deg-degan gitu. Dari dulu itu mah. Jaman mama ada. Enggak. Semua ada. Karena di keluarga ini. Tante yang suka ngasih THR. Bi Ita. Sama waktu kecil tuh ngitung jumlah puasa gitu. Iya. Jumlah puasa dicatat kan. Dicatat. Siapa yang bocor nggak. Jadi kurang berapa orang. Dikali. Dikali. Kadang-kadang biaya yang dipikirkan. Kok? Akang. Siapa yang pasti. Saya lah. Pasti. Ada bonus gitu. Kan 30 hari dikali berapa. Aku paling rajin. Paling gaji nah nggak. Paling rajin. Nah. Tapi. Tapi parahnya tuh. Suatu usaha untuk membina. Ketaatan kepada puasa. Bukan hanya uangnya. Tapi. Ada upaya. Iya. Tapi. Entah kenapa. Bita. Sampai dewasa pun. Masih aja pengen gini. Iya. Karena sudah tertanam. Iya. Karena kebunuhannya itu. Iya. Bita tuh lebih gede dari aku. Aduh. 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 Masya Allah. Makanya harus didoakan Bita. Biar banyak rezeki. Amin. 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 Gini ya. Dalam. Bulan. Ramadhan akhir ini. Bapak ketemu mama. Maaf ya. Mama datang. Cantik sekali. Maaf ya. Nggak diteruskan. Jadi. Tadi. 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 Lalu. Terimlah. Indah. Indah. yang tidak alias kepada orang-orang itu nyampe dan katanya ya Pak manusia Maksudnya arwah yang udah ada di alam kubur itu setahu aku mereka tahu tiga hari sebelum bahwa keluarganya akan datang sebelum kita datang kita akan kesana keluarga mu tiga hari akan datang itu dari kasih tahu makanya kalau kita datang itu kan selalu beliau-beliau ada kan kelihatan gitu tapi ya bukan dengan kasat mata ya dan dan mata kita yang satu lagi yang matalah batin itu bisa ketemu nah Dimas deh kayaknya banyak pertanyaan yang mau ditanyain makanya dalam lebaran ini dianjurkan kita barulah juga mengharuskan kita berjalan ke masuk ke kuburan dan bukan meminta ya biasanya minta ke kuburan jangan mendoakan beliau-beliau itu mendoakan supaya diterima iman Islam nah karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh magfir, marah, rahmat, magfirah dan pengampunan dari Allah makanya dengan sekarang perginya Ramadan sebetulnya kita seorang muslim harus sedih harus menunggu satu tahun lagi untuk ketemu memudah-mudahan diwajarkan Yusra kita bisa ketemu dengan rambadan 446 hijriyah karena dalam Ramadan itu waduh sunnah aja dianggap Hibnana sama dengan wajib itulah banyak sekali makanya kalau sekarang Ramadan pergi ini ya kan kita sedih satu tahun harus menunggu dan kalaupun itu umumannya tidak dikasih panjang Yusra oleh Allah mungkin Ramadan yang terakhir tapi namun tidak demikian kita masih tetap diberikan panjang Yusra dan bisa berbakti kepada Allah dalam Ramadan 1446 hijriyah Amin Yerbaran Amin ya Amin Mbak kalau di sini ya di kota sebetulnya kalau di desa ya seperti Bapak itu ya dalam Ramadan apalagi yang sudah malam likuran ini perkesannya bukan main terkesan di hati itu terasa gimana gitu rasanya campur aduk ya Pak sedih gembira eh udah bukan main deh hanya di kota itu karena banyak apanya hiburan-hiburan ya kalau di kampungan tiap mau tanggal likuran itu dulang namanya ya ngedur-dur terus dari pagi sampai sore sampai asar itu serang sehari masuknya gitu apalagi kalau malam takwiran walauhu akbar dari pagi sampai subuh lagi terus saya sangat berkesan lagi eh terutama Bapak yang merasa pernah di kampung ya kalau pakai mic bak hehehe waduh luar biasa ya eh itu kalau pakai Diantara langsung Iya saya pernah baca dan tau juga ketika mau bulan sesi Ramadan arwah-arwah yang sudah berpulang sebelumnya keluarga-keluarga kita itu atas sisi Allah diberi kesempatan untuk di bulan Ramadan ini berkumpul bersama keluarga ada yang kita mengingat mereka apapun itu dengan doa ya Pak berarti ya apapun dengan sholat doa kepada orang tua keluarga-keluarga semuanya yang sebelumnya Insyaallah akan sampai nah pertanyaan saya ini seputaran tentang kue lebaran soal kue lebaran Pak kue bapaknya kerungan bina agama tia ayah ada meperintahkan ada wakwa nah jadi ini disini nah ini kita biasa tapi ngak hati benda anak ayah ngadar sama kue nah ayah kue kumahasih kumpul bini bapak di kami paling itu peyem sarang papais bugisnya pasti ayah di tiap bumi peyem lano digodoknya jadi tiap urang kalinya pasti ayah ya disana senaya umum tapi bukan keharusan tapi karena merasa kubingahnya bingah bahwa terus beres ngelaksanakan ibadah seum ya segala di ayah-ayahkan pasti balong mau caranya bedahkan dibedahkan dan badai boboran rauh nadiala itu saking bingah gembira kalau mbita ada kue favorit di bulan ramadhan banyak terlalu banyak jadi bingung ya jadi salah satu mbita harus ada nih keju, naslar kalau di kota sakirat gak ada ya jarang karena sering sih kuenya kelihatan tapi bapak bapak harus tetap kas tenggel gini gak kas tenggel kas tenggel tutuh dua-dua nge ya aku tuh itu kalau bu Dewi apa? kue apa? ada dong kue andalan saya apa dong? turunan warisan waknuy kue dengdek kue dengdek kayak gimana bolu dengdek kenapa bolunya dengdek? aku tuh gak pernah tahu ya sahabat dengdek kenapa jadi masalah tuh resep udah bener tapi begitu dibalikin kirinya ngeyik kue ngete tapi itu best ya ko ya enak gitu ya pokoknya setiap lebaran kita tetap bikin walaupun alhamdulillah sekarang mau gak dengdek ya tapi itu dikirim ke masjid kan mereka pada takdiran jadi Tenno itu rajin banget bikinin selalu bikin kue itu bolu lah jaman dulu mana namanya bolu iya iya marmer ya marmer cake dan dia emang udah sengaja beli sendiri ya niat buat ngasih ke masjid selalu bikin dia berapa loyang malem-malem ntar kirimin panas-panas temen-temen di masjid kan seneng makan itu ya itu memang mudah-mudahan teknologi masuk surga ya kenapa ini ini kalau kalau cerita waj demikian ya bapak itu masih muda dulu sama ibu banyak sekali yang pesen tetangga kue karena bapak dan ibu bisa bikin kue begitu betul bikini ini pesen ini pesen ya kadang-kadang bangkak ya artinya gak berkembang karena belum pakai mixer ya pak masih pakai kocokan tangan kocokan itu nah ini pak itu sering sekali bapak teh jago masak ya kan kalau misalkan saya lebaran di rumah bapak ini masakan bapak ceker segala macam terus kue apa itu teh dari mana pak belajarnya dari kapan pak bisa belajar ini ya bapak ini anak paling kecil dari sembilan saudara kakak bapak itu semuanya wanita jadi otomatis di rumah itu kalau lihat kakak-kakak masak bapak itu kucampur kadang-kadang dibentak sama kakak lu mimpi lu ya udah sedih aja waktu cek gitu nah dari situlah mulai sampai waktu itu emak di Sarawah bapak di Sarawah bapak uwi sekolah dengari teh sangu bapak ngisihkan masak dia sehari dina asepan diake asepan kedinya bapak eh emak uwi hah iya sahan nungyangu abri emak lelah 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 ah bapak ngosong umbuna seperti tadi disebatkan ayah udah mesin kue ke bapak tetangi tapi Tapi disana meresih orang ini dengan Tunggul pangdam makan, Resep boleh. Itu, ngerti kaya. Tidak, nak. Siapanya ibu tidak, Ibu tidak boleh turun ke dapur. Ibu cuci dahulu, Tidak, tas bapa yang ada masak, Nah, iya, iya pak, 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 pas. Nah, itulah jantan Tiasda. Sehingga nurun ke Almarhum, Ramana Angga, Bapak, Abri, Badai Masak, dan Bumuna, iya, 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 iya. Sehingga kesimpulan, menang ayah di Batan Manang, ibu. Tadi disebutkan di Australia, apapun, Abri, Badai Masak Semur, dan Bumuna, iya, 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 iya. Ia, iya, 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 iya. Masak mau. Riri, masak mie, ngeraya. Duki, kak Yena, bako, ik, masa puas, sambung masaknya nyalirak gitu. Ini, bernah, enak. Ini, rebus, buatan Riri, enak. dulu kita kan untuk kecil jajarin Bapak bikin ketupat ko sekarang enggak lagi sih Pak kecupat itu sebetulnya kalau kita bikin sendiri bangga kita nggak pernah ke persen-persen gitu itu bikin sedungi ada risikonya kadang-kadang kalau kita lupa tutung dua-dua enggak sebentar sini ada yang bukan keluarga kita nih udah berapa lama jualan ketupat kebiasaan di rumahnya kayak gimana waktu lebaran lebih seru kayaknya ini kenapa kebiasaan di rumah aku bikin ketupat masak es bulbul Bapak terang? Bapak terang sama Budewin masakan kampungan ya emang di kampung? enak gedang wannya gedang memang enak jadi ketupat dicampur juga es bulbul jadi ketupatnya mah makanan nasinya manisannya es bulbul ketupat atau nasi itu biarkan adunak gitu tapi harus pakai baju baru kalau lebaran enggak nah bapak kalau lebaran harus pakai baju baru pak? harus? tidak 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 harus masak atau bikin kue tapi karena rasa cinggungannya nah kita juga cinggungnya gembira sama selama pakai baju baru lebih gembira gitu lu yang batur teh itu harus balut balut tapi suar Bita mah kenapa baru teh kumah? kalau menurut aku itu adalah hari yang spesial itu adalah hari kemenangan masa kita mau pergi ke undangan mau nonton mama pacar mau jalan pakai baju bagus masa kita bersyukur sama Allah di hari nanti 3 kita harus pakai baju bagus menurut aku gitu ya cara syukurannya cara bersyukur Bita belum punya baju baru baru catat gue Budewi catat selalu ayo-ayo mengiak sekalian sekalian ada lagunya apa? gimana coba? baju baru Alhamdulillah buk dipakai di hari nanti tak nyamun tak apa-apa pasti ada baju yang lama nih yang paling penting mah apa coba Bapak zakak Alhamdulillah dakir suara istor pinter kita gak kepikiran sekarang sudah mulai bikin panisia Jakal dan Asia Jakal udah bayar belum sekarang satu jiwa 40 ribu nggak boleh diomong kalau iya diingetin juga sama kita buat kalian yang alah lupa nih mumpung masih ada waktunya ya mau malam takbiran masih bisa bayar Jakarta yuk segera karena sifatnya wajib ya Pak ya wajib kan nah terus apalagi nih Bita yang mau diceritain soal Ramadan kali ini lebaran kira-kira apa Bita kalau tadi kan kita udah berkomitmen tidak sedih ya walaupun ada sedikit rasa yang kurang nyaman karena setiap lebaran berkurang gitu kan berkurang lagi tapi bersyukurlah kita masih bisa gabung masih kita berkumpul ada kelebihan yang Bapak Rens buat kita sekeluarga masih kita saling bisa bersilaturahmi keluarga masih Alhamdulillah sampai detik ini alakurlah kalian anak-anak juga dan itu menjadi apa namanya sebenarnya gak pergi kemana-mana ya Pak kita tenggungkul aja lebaran tengah gulung lah dari mulai makan ini makan itu terus ngumpul itu adalah sesuatu yang sangat apa khas di keluarga kita mungkin di keluarga orang lain juga tapi buat aku itu itu sesuatu yang luar biasa karena semua ngumpul semua punya uang dikumpulin gitu kan terus kalau Dewok zaman kecil ingetnya pengen beli es krim beli dua es krim beli minum Fanta dengan apa kacang dan segala macem nah hal-hal gitu tuh mungkin sekarang di anak-anak kita ya enggak mungkin ya dan hari udah beda level ya sekarang iya padahal gak ada apa-apa juga cuma makan bareng ngobrol dan seru aja dan itu berharap jangan sampai hilanglah kebiasaan baik itu ya kita akan terus sampai ke nanti cucu-cucu dan cincin kita dan bukan sombong di Merdeka Leo kita itu yang paling banyak keluarga katanya kalau hari raya itu pasti datang banyak sekali tamu iya tanak cucu bapak bilang begitu itu gembira sekali bapak karena semua bisa hadir sebenarnya ada sih perasaan trauma aku ya aku pribadi karena kan dua tahun lalu ya kita menghabiskan bulan ramadhan di ICU bahkan lebaran pertama kalinya gak ada apa-apa wajar itu tapi alhamdulillah dengan kehadiran tante-tante tapi itu namanya hidup ya hadiran tante-tante bapak keluarga semua gitu bener-bener bikin hati kita hangat gitu lupa mungkin gak akan pernah ya apa ya sama alam rahum tapi kekosongan-kekosongan gak ada mama diisi gitu sama Bita sama Bu Dewi gitu sama bapak jadi aku sama Riri selalu ngerasa mama tuh ada gitu di sekitar kita yang mungkin juga dirasain sama Iko sama Angga gitu yang bikin aku bersyukur berada di keluarga ini karena semuanya dirangkul gitu Pak apalagi tante-tante gitu bener-bener menggantikan posisi orang tua kita yang setinggal sebelah terima kasih Bita terima kasih ibu terima kasih Bapak nah ini nengkan gitu betul begitu Bapak seorang ayah dalam bulan hari-hari raya itu begitu sedih begitu pedih terlihat tapi kalau datang anak-anaknya gembira lah seolah-olah datang anak-anak bapak anggak ayah anggak hadir ayah anak mbak mamah ayah ayah jadi selain binuh itu ayah ayah ikut mau sami gitunya itulah saya silaturahim kesewargan orang tango silih pengisi tidak kesedihan kepedihan wajar orang pemi selaku manusia kehilangan itu sangat pedih tapi tidak terjadi kebetulan atas ditaktaskan wajar atas apa kesedihan orang takdirannya yuk jadi mamahnya juga sudah bahagia iya tapi inilah untuk ini mas sebagai ungkapan terima kasih aku Riri buat Bita buat Bapak gitu satu bulan berpuas selamanya akan sedih biasanya kalau misalkan sudah menutup acara gitu Kakang sih kasih kesimpulan Assalamualaikum Wabarakatuh moji dan syukur kita panjat jadi apa ya semoga doa mungkin ya semoga doa yang sama dari kita semua tahun depan masih bisa berkumpul lagi kalau utuh pun semuanya diberi kesehatan dilancarkan dalam segala hal menjadi orang yang lebih baik lagi intinya semoga momen ini bukan jadi momen terakhir diantara kita semua amin ya sudah Bita terima kasih sudah ada disini Bapak Turun sudah support Juna Risa teras terima kasih ya pokoknya saatnya saling makan besok kan ya sudah kalau begitu saya dan keluarga besar Juna Risa mengucapkan minal aizin wafaizin mohon maaf lahir dan batin tadaaa terima kasih